Intro Tepatnya, hadiah mobil diterima Sinta Aeyong pada hari Rabu, tanggal 2 Maret tahun 2022, lalu, dalam hal ini, Sinta Aeyong memperoleh 2 unit mobil mewah dari Hyundai, apa yang dilakukan Hyundai sendiri bukannya tanpa alasan. Pemberian hadiah merupakan salah satu bentuk apresiasi untuk Sinta Aeyong yang telah mampu membawa Timnas Indonesia melaju ke babak final Piala AFF 2020. Hari ini kami sangat berbahagian dapat menyerah GKAN unit Hyundai All New Palisade dan STA RIA kepada salah satu pelatih Tim Nasional Sepak Bola Indonesia yang memberikan prestasi luar biasa bagi Indonesia, Sinta Aeyong. Kata Presiden Direktur PT Hyundai Motor Indonesia, Sung Jong Ha, tanggal 2 Maret tahun 2022. Ini merupakan bentuk apresiasi kepada Kotsin dan tim pelatih. Serta sebagai bentuk dukungan Hyundai untuk kemajuan Tim Nasional Sepak Bola Indonesia, ujarnya. Sementara itu, dua mobil yang disebutkan di atas rupanya memiliki harga yang cukup fantastis. Harga kedua mobil kurang lebih senilai 2 miliar rupiah. Menanggapi hal ini, rasa terima kasih tak lupa diungkapkan Sinta Aeyong. Melalui akun Instagram pribadinya, Sinta Aeyong mengungkapkan kebahagiaannya atas pemberian mobil dari Hyundai. Lebih lanjut, sebuah harapan dilontarkan Sinta Aeyong. Pelatih asal Korea Selatan ingin kehadiran mobil tersebut bisa mempercepat mobilitasnya ketika menangani Tim Nasional Indonesia. Saya merasa bahagian dan berterima kasih pada saat menerima Hyundai Palisade dan Hyundai STA RIA sebagai bentuk dukungan Hyundai Motor Indonesia pada dunia olahraga Indonesia khususnya sepak bola. Tulis Sinta Aeyong, dilansir bolasport.com dari Instagram pribadinya. Dengan ini saya harap aktivitas kami dalam melatih Tim Nasional Sepak Bola Indonesia dapat lebih efektif dan efisien. Terima kasih Hyundai Motor Indonesia, tutupnya. Terima kasih telah menonton!